Intro Amin, haleluya Silahkan serodoh kembali Kita menutup minggu terakhir di bulan Agustus ini Dengan tema yang kita sudah bahas selama 4 minggu berturut-turut Love one another Kalau bulan lalu satu bulan penuh lima minggu kita bahas tentang loving God Tapi bulan ini kita tutup dengan love one another Berbicara soal mengasihi love Ada satu hal yang seringkali banyak disalah mengerti oleh anak-anak Tuhan Ada juga saudaraku bahkan bukan cuma salah mengerti Tapi gagal paham Apa sih sesungguhnya kasih atau cinta itu Sehingga muncullah istilah-istilah yang kita tahu bahwa Ketika ada seseorang yang belum terikat dengan pernikahan yang benar Lalu mereka melakukan hubungan seks di luar nikah Mereka memakai istilah apa? Making love Bercinta Saudara bisa lihat padahal itu sebuah perjinahan Itu kejijikan di mata Tuhan Sekalipun dasarnya adalah saling mencintai Mari saya katakan Sedang ada satu upaya di seluruh dunia ini secara sistematis Untuk membuat sesuatu yang dosa itu Mulai disamarkan dengan diberi istilah-istilah baru Yang membuat orang jadi terbiasa dengan istilah baru tersebut Dan orang tersebut menganggap hal itu lumrah Dosa mereka sebut sebagai sekarang Kalau di Amerika bukan sekedar sin lagi Tapi addiction Atau lebih lagi namanya disorder Misalnya lagi Misalnya gini Sexual exploitation Eksploitasi seksual Mereka mengatakan sekarang Itu saudaraku sebagai adult entertainment Disamarkan Contoh lagi Kalau ada orang berselingkuh Udah menikah nih Tapi melakukan hubungan dengan orang lain di luar pasangannya Maka tidak disebut perselingkuhan lagi saudaraku Istilahnya disebut swinging Ya Beberapa saudara tahu ini Dan Bahkan sekarang sampai di Indonesia disebut apa Perselingkuhan Open marriages Sudah bisa melihat itu Sudah ada upaya yang mengecilkan Pengertian tentang dosa itu Nah saya mau katakan kepada saudaraku dikasih Tuhan Demikian pula dengan kasih Banyak orang gagal paham Kasih itu bukan sekedar perasaan sayang Kasih itu bukanlah sesuatu Tapi kasih itu sebuah perintah Mengasihi itu perintah saudaraku Bahkan Mengasihi itu sebuah hukum Dan mengasihi bukan sesuatu Tapi mengasihi itu satu pribadi Kasih itu adalah Tuhan itu sendiri God is love Saya akan mulai dengan Yohanes 13 Ayat yang ke-34 Dimana Yesus sedang berkata kepada para murid-muridnya Memberi perintah baru saudaraku ya Dan dia berkata seperti ini Kita baca bersama-sama ya Satu ayat ini sambil mengucapkannya Memperkatakannya Ada lebih bagus kalau disajikan disini Supaya saya gak Lihat ke belakang seperti ini Untung gak ada botaknya disini Jadi gak kelihatan Satu, dua, tiga Aku memberitakan perintah baru kepada kamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku Telah mengasihi kamu Demikian pula kamu harus saling mengasihi Soalnya bisa lihat disini Perintah barunya itu Sangat mengejutkan Karena begini Tuhan mau bilang seperti ini Level kamu saling mengasihi Itu seharusnya Selevel dengan bagaimana aku mengasihi kamu Saya ulangi ya Coba perhatikan kalimat ini Level kita bisa saling mengasihi kepada sesama kita Itu seharusnya selevel dengan kasih Tuhan Yang dinyatakan dalam hidup setiap kita Surahku dikasihi Tuhan Kita sudah kenal bahwa Allah itu kasih Dia menerima saudara Apapun kesalahan saudara Ketika surah datang kepada dia Dia menerima saudara tanpa syarat Tanpa alasan Dan bahkan Alkitab mengatakan Dia Tuhan mengasihi kita Ketika kita masih di dalam dosa Kenapa surahku? Karena kasih Tuhan itu sifatnya Sempurna Kasih Tuhan itu Sifatnya kekal Saudara bukan berarti bahwa Kalau saudara aktif kebaktian Seperti sekarang misalnya Itu membuat Tuhan semakin mengasihi saudara Oh tidak Bukan karena persembahan saudara semakin banyak Membuat saudara Tuhan jadi lebih mencintai saudara Sama sekali tidak Keaktifan saudara terlibat dan pelayanan Dimimbar sekalipun Itu tidak membuat Tuhan itu menambahkan kasihnya Atau mengurangkan kasihnya So ketika surah datang kepada dia Surah bertobat Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja Dalam hidup saudara Saat itu saudaraku Saudara akan diampuni sepenuhnya Saudara akan diterima sepenuhnya Tanpa syarat Tanpa alasan Sebab kasih yang dilepaskan kepada kita Bukan kasih biasa Kasih yang disebut Kasih agapau Kasih agape Kasih tanpa syarat Kasih tanpa alasan Dan saya mau katakan kepada saudaraku Sesudah sebelum ini Dalam Matis 22 Ayat yang ke 37 sampai ayat 39 Yesus memberikan Kepada murid-muridnya Memberitahukan tentang hukum yang pertama dan terutama Berarti hukum yang tertinggi Satu kali ada seorang Farisi Golongan Farisi Akhli taurat golongan Farisi Dia tanya sama Yesus Mencobai Tuhan Ini orang Saya pikir Siapa lu sampai mencobai Tuhan Sudah ya Dia bilang gini Guru Menurutmu hukum apa yang pertama Yang terutama di hukum taurat Yesus menjawab Hukum yang utama Yang pertama adalah Kasihlah Tuhan alamu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Ayo kita baca ayat 39 Satu, dua, tiga Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu ialah Kasihlah sesama Sesamamu manusia Seperti apa Dirimu sendiri Saya lihat ini Kasih sesamamu Seperti dirimu sendiri Sebetulnya Tuhan mau bilang begini Before you love others You have to love yourself Sebelum kamu bisa mengasih orang lain Kamu harus belajar mengasih dirimu sendiri I love you because I love me Aku mengasih kamu Karena aku mengasih diriku sendiri Begini saudara ku Anda tidak akan mungkin bisa mengekspresikan kasih dengan baik kepada orang lain Tanpa kamu berdamai dengan dirimu sendiri Kalau kamu belum selesai dengan dirimu Sulit mengekspresikan cinta Saya melakukan pelayanan pastoral counseling Sudah lebih dari 30 tahun Bersama istri saya Kami sering menemukan pasangan suami istri yang suka berantem Dan kami selalu telusuri akar permasalahannya dimana Supaya kita bisa menjawab persoalannya dengan baik dan benar Kami menemukan salah satu akar seringkali suami istri gampang berantem apa Masing-masing pasangan Belum selesai dengan dirinya Belum berdamai dengan dirinya Saya kasih contoh supaya lebih jelas lagi Sudah aku begini Saya dulu seorang pemuda yang tentunya hidup dengan bergelimang dosa Saya hidup di dunia malam Saya hidup mabuk-mabukan Saya main judi Saya pacaran bebas dan banyak hal Lalu saya bertobat tahun 87 Begitu saya bertobat tahun 87 Saya bersyukur saya lahir baru Saya penuh roh kudus Waduh berbahasa roh Waduh ya Saya masih kuliah di Erlangga Surabaya Mengambil jurusan akuntansi Dan saya tidak pernah berpikir saya jadi pendeta sama sekali Saya coba berpikir saya mesti jadi orang kaya Karena keluarga saya adalah keluarga yang tidak mampu Tapi saya bersyukur saya bisa sekolah di Universitas Negeri Di kota Surabaya tersebut Dan saudara ku dikasih Tuhan Tapi aneh Kok masih ada yang saya rasa kurang Dalam diri saya Sekalipun sudah lahir baru Sudah penuh roh kudus Apa saudara ku Saya masih minder tentang diri saya Kenapa? Ketinggian saya cuma 158 cm Itu permasalahan bertahun-tahun Ketika saya SMA Saudara ku saya protes Kenapa saya kok pendek begini? Sebetulnya ya tahu diri ya Papa mama saya sedikit kurang lebih sebegini Tapi kakak saya bisa lebih tinggi dari saya Aduh saudara ku Sampai-sampai sekolah SMA Saya buat sepatu saya itu Saya tambah kapas Lumayan naik 3 cm Kalau saya jalan dengan cewek yang lebih tinggi Saya merasa gak nyaman Ceweknya padahal seneng loh Tapi saya gak enak Bingung suruh mau ngomong apa Rasanya kepengingin menyamai cara jalannya Dengan merubah cara jalan saya seperti ini Emangnya tinggal di mana? Supaya kelihatan sama Saya jujur Saya belum bisa terima diri saya sepenuhnya Akibat saya belum berdamai dengan diri saya Itu yang membuat saya gampang menilai kelemahan orang lain Yesus berkata kasih sesamamu Seperti dirimu sendiri Artinya seorang mesti belajar menerima kekurangan Belajar menerima keadaan saudara sendiri dulu Begitu seorang bisa berdamai Seorang bisa mengekspresikan cinta Atau kasih dengan baik kepada orang lain Seorang pakar leadership Pakar leadership namanya John Maxwell Kalau sudah suka baca buku-bukunya Beberapa buku yang dia tulis sangat bagus sekali Salah satunya Equip Saya baca bukunya Dia buat komentar begini Masalah utama Utama loh ya Yang sering terjadi di gereja-gereja Itu bukan masalah doktrinalnya Memang ini masalah tapi bukan utama Atau struktur organisasinya Tapi dia bilang gini Masalah utamanya adalah Insecurity The leaders Ketidak rasa amanan para pemimpin Kenapa para pemimpin bisa tidak rasa aman Surahku Karena apa surahku Para pemimpin belum berdamai dengan dirinya sendiri Saya mau katakan kepada saudaraku Kasih juga disini Yesus berkata Kasih ini hukum Dari golongan penganut Hyper Grace Beberapa buku mereka saya baca Mereka bilang begini Ngapain kita hidup di bawah hukum lagi Sudah terima Yesus Ada kasih karunia kok Hidup sekarang zaman anugerah men Gak perlu kita minta ampun dosa lagi Bahkan mereka tidak melakukan doa pengampunan dosa Karena mereka berpikir Ketika mereka bertobat Terima kasih karunia Dosa mereka masa lalu diampuni Dosa mereka masa sekarang diampuni Dan dosa masa depan mereka pun diampuni Jadi mereka gak pernah doa minta ampun dosa lagi Makanya mereka gak doa Bapak kami lagi Karena doa Bapak kami Menurut mereka Ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami Itu waktu zaman Yesus belum disalib Belum menentaskan selesai tugasnya Begitu dia disalib Udah gak perlu Minta pengampunan dosa Sehingga satu Yonah 1-9 Bahwa kalau kamu berbuat salah Pelanggaran Mengaku Alas setia adil Mengampuni kamu di segala dosa pelanggaran Itu ayat bukan buat orang Kristen kata mereka Surah aku Mereka bilang gak perlu ada hukum lagi Tapi saya mau bilang Yesus bilang Mengasih Tuhan dan mengasih sesama Itu hukum Bahkan hukum yang tertinggi Hukum yang utama Dengar saya Gagal melakukan hukum Berimplikasi pada Konsokensi hukum yang harus dihadapi Saudara Adanya kasih karunia Itu tidak meniadakan hukum Kasih karunia justru Saudaraku Membuat kita Memampukan kita Untuk taat Untuk melakukan hukum Itu kasih karunia Dan saya mau katakan pada saudara Mungkin membuat kita Pak kalau begitu caranya Gimana dong Saya bisa Menyatakan kasih Gini loh saudara Tuhan tuh kalau berfirman Dia sudah Perlengkapi saudara Kemampuan Untuk bisa melakukannya Kalau gak gitu Tuhan gak adil dong Gak adil dong Menyuruh sesuatu Yang kita gak bisa lakukan Saya punya cucu dua sekarang Makanya saya biarkan rambut saya Memutih terus Gak pakai di semir Sudah opa Mau apa Mau ditutupi Mau gimana Saudaraku ya Tapi masih kelihatan muda ya Pak Haleluya Dan saudaraku Ketika saya Cucu-cucu saya ini Ada di California Saudara Jadi Saya cuma bisa Lihat di video call Setahun Paling tidak dua kali Harus terbang ke sana Hanya Bagi tembuk anak-anak Dan cucu-cucu Bayangkan Cucu saya itu Dua tahun Yang paling tua Terus saya bilang sama dia Misalnya namanya Zion Zion please help opa Tolong bawa kunci mobil ini Keluarin mobil dari garasi Kira-kira cucu saya akan menjawab Apa sama saya Opa Nyebut Opa nyebut But 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 Dia gak bisa Dia gak mampu Mengembudikan kendaraan Tapi kalau saya katakan Kepada anak-anak saya Mereka punya driving license Di sana Tentu mereka bisa melakukannya Dengar saudara Kalau Tuhan berfirman Kepada kita Kasih Allahmu Kasih sesamamu Seperti dirimu sendiri Pada kita Telah diberikan kemampuan Untuk bisa mempraktikannya Karena Tuhan itu adil Katakan amin Ayatnya dimana Ephesus 6 ayat 24 Dalam Ephesus 6 ayat 24 Di sana dikatakan Firman Tuhan Saudaraku Satu Kita baca yuk Satu Dua Tiga Kasih karunia Kasih karunia Menyertai semua orang Yang apa Mengasih Tuhan kita Yesus Kristus Dengan kasih yang Tidak binasa Begini Kalau Anda berbisnis Anda perlu modal Itu biasa Tuhan pun memberi modal Kepada kita Untuk kita bisa taat Melakukan firman Modalnya dua Perhatikan ayat ini Yang pertama Modal pertama namanya Anugerah atau Kasih karunia Kata Yunani dipakai Sini adalah Karis Kata karis itu Saudaraku Artinya God's ability Kemampuan Tuhan Yang diberikan kepada kita Supaya kita mampu Melakukan firman Tuhan Kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita Supaya kita bisa-bisa Taat Pada gendak Tuhan Itulah Kasih karunia Dengar saya Siapapun saudara Sehebat apapun saudara Tanpa kasih karunia Saudara tidak mungkin Bisa taat Melakukan firman Tuhan Makanya Tuhan kasih kita Kasih karunia God's ability Kemampuannya Yang kedua Tuhan kasih kepada kita Yang disebut Kasih yang tidak binasa Begitu Anda merendahkan diri Bertobat Menyebut Yesus Masuk dalam hati saudara Maka Yesus itu Bertakta tinggal disini Saya suka tanya Sama orang-orang Jakarta Cuyesu Cainalia Yesus ada dimana Caiwo Sinli Dia disini Oke God is love The source of love Inside of you Sudah di dalam sini Kasih itu sudah disini kan Kasih karunia juga ada disini Kasih agape itu telah diberikan kepada kita Jadi sesungguhnya kasih itu Bukan segera perasaan senang Perasaan sayang Kasih itu perintah Kasih itu adalah Bagaimana memanifestasikan Menyatakan kasih agape nya Tuhan yang sudah ditaruh dalam diri kita Untuk kita lepaskan kepada orang lain Dan juga kepada Tuhan It's your part Itu bagian kita sekarang Sudah ada di dalam setiap kita Coba pegang dada saudara masing-masing Katakan sudah ada di dalam kamu Gitu ya Jadi sudah ada disini ya Gagal melakukannya Ada konsekuensi hukum Saya keluar masuk penjara Cipinang sekarang Tapi bukan jadi orang yang terpenjara ya Tapi melayani di Cipinang Di Jakarta Saya itu sedih kalau ketemu orang-orang Yang sudah menghadapi konsekuensi hukum Karena melakukan pelanggaran hukum Saya masuk penjara saya salaman Anda aja Siapa namamu? Matius pak Matius dalam penjara Kamu siapa? Samuel pak Samuel Kamu siapa? Bahulus pak Itu nama-nama Alkitab semua Kasusnya macam-macam Pembunuhan Perampokan Pemperkosaan Kalau di Cipinang itu 5 tahun ke atas Saudaraku Bandar narkobah Waduh Saudaraku Kresten Nama Alkitab lagi Dan yang lebih menjadikan Ini di tempat yang lain Saya pun melayani sampai ke Nusa Kambangan Kepala pelayanan penjara itu Ada yang pernah ngomong gini Saudaraku Puji Tuhan pak pendeta Wuh jemaat bertambah banyak Kalau jemaat bertambah banyak di gereja ini Ya senanglah kita Tapi kalau di tempat seperti itu Saudaraku Mereka masuk di sana Mereka melanggar hukum Dan konsekuensi hukum Hukum mendatang Dengar saya Kenapa saya katakan tadi Banyak kita salah Mengerti Gagal paham soal kasih Dengar saudara Gagal melakukan tindakan kasih Kepada Tuhan Maupun kepada sesama Pun akan menghadapi konsekuensi hukum Roma pasal pertama Ayat 24 dan seterusnya Kisah tentang orang-orang Yang sudah mengenal Allah ini Sudah mengenal Tuhan ini mereka Tapi mereka tidak praktekasi sungguh-sungguh Saya sudah perhatikan ini Ini ya saya bacain ya Sini aja Karena itu Allah menyerahkan mereka Keinginan hati mereka akan kecemaran Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka Saudaraku Tuhan serahkan Kamu sudah terima kasih dariku Sudah kasih-kasih karunia Sudah ngerti Tentang mengasihi Sudah ngerti Tentang mengampuni Sudah ngerti Tapi tidak praktek dalam hidupnya Tuhan bilang gini Saudaraku Sepertinya gini loh ya Kalau saya tanggap begini Ya sudah terserah lu aja Sudah Mau-mau lu Aku serahkan kamu keban Kecemaran Sudah urusanmu Berikutnya dikatakan apa Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah Dengan dusta yang memucap menyembah makhluk Dengan merupakan penciptanya Yang harus dipuji Selama-lamanya Amin 25 next Karena itu Allah menyerahkan mereka Kepada hawa nafsu yang memalukan Kecemaran Sekarang Serahkan hawa nafsu yang memalukan Sebab istri-istri mereka menggantikan Persu tubuh yang wajar dengan tak wajar Saudaraku Gila Yang perempuan-perempuan pun Hwa nafsunya gila Itu bisa jadi Sorry to say Bisa jadi ini Menggantikan sesuatu yang gak wajar Itu bisa dengan binatang Bisa dengan Aduh banyak hal Sekala Next slide lagi Kalau ini perempuan Nanti 27 Ayo dong tambahin satu ayat Itu suami-suami Suami-suami meninggalkan Persu tubuh Persu tubuhan yang wajar dengan istrinya Dan Birahi Menyala-nyala Sampai akhirnya apa Laki-laki sama laki-laki Gay Homoseksual ada disitu Kalau ada beberapa saudara disini Punya kecenderungan Menyukai sesama jenis Saya tidak membenci saudara Saya mengasih saudara Saya pernah melayani beberapa orang-orang dengan kecenderungan yang sama Dan mereka berhasil ditolong Tuhan dilepaskan Saya tahu mungkin ada beberapa saudara punya pengalaman masa lalu Karena saya ada orang-orang yang di abuse masa kecilnya Oleh pamannya sendiri Oleh saudara sendiri Oleh temannya papanya Di abuse Saudara aku Sampai akhirnya ketika masuk Akil balik saudara aku Bingung Aku laki-laki atau perempuan Itu memang tidak mudah Kamu hadapi situasi yang sulit Dan kamu perlu ditolong saudara aku Kamu perlu ditolong dilepaskan itu Tapi jangan berpikir bahwa itu hal yang lumrah Saya harus ingatkan saudara aku Itu dosa di hadapan Tuhan Itu kekejian Saudara bisa lihat ini ayat firman Tuhan mengatakan Jadi persoalan LGBT tidak sesederhana itu saudara aku Saya waktu pergi mengunjungi cucu-cucu saya Itu nonton TV Amerika itu loh Youtube nih lagu anak-anak Coba iringi The wheel on the bus go round Dia pikir lagu rohani apa Ayo nah ada di masyarakat The wheel Terlalu rendah Tinggi The wheel on the bus go round and round Kemana ada deh Round and round Round and round The wheel on the bus go round and round All through the town Itu tiba-tiba terhenti ada tayangan Reklamu, iklan Iklannya LGBT anak-anak Anak-anak ciuman Laki sama laki Perempuan sama perempuan Dibiasakan saudaraku dari kecil Sehingga nanti lama-lama jadi culture budaya Sehingga nanti orang gay Dia gak biasa Tapi bukan begitu firman Tuhan Pak Kalau ada disini Saya mengasih saudara Saudara perlu ditolong Saudara perlu dilayani secara khusus Dibimbing Dan kau harus berani buat keputusan Tinggalkan komunitasmu itu Kalau kamu ingin sembuh Kalau kamu tidak Akan diserahkan kepada kecemaran Diserahkan kepada kemesuman Aduh saudaraku Ini mengerikan firman Tuhan Bahkan satu koritus Dikatakan bahwa Barang siapa yang tidak mengasih Tuhan Terkutuklah ia Firman Tuhan mengatakan Terkutuklah ia Tuhan gak mau sebetulnya Tuhan itu bukan model Tuhan Yang model agama Mengajarkan begini Kalau kamu berpati Maka kamu akan dibungk Pak kecelakaan Kamu berpati dosa begini Pak rumahmu terbakar Bukan Saudara itu Mereka sendiri yang menyerahkan dirinya Kepada hukuman Tuhan maunya semua orang Akan diselamatkan Tapi pilihan tetap Di tangan manusia itu sendiri Saudara aku dikasih Tuhan Makanya kalau ada beberapa kita Yang punya Kecenderungan seperti itu Please hubungi Rekan-rekan hamba Tuhan disini Biar sudah dilayani secara khusus Percayalah Tiada yang mustahil Bagi dia Oh Tiada Mustahil Bagi dia Gahagah Berkasa Penasihat Ia Tiada Tiada Sesungguhnya Tiada Tiada yang Mustahil Bagi dia Kamu kesulih tadi lagu lama sih memang Mungkin yang lebih cocok Lebih cocok buat lagi Lebih tinggi lagi Cocok buat milenial ya Kalau kondisimu seperti itu Kondisi yang lagi gak baik-baik saja Lagu ini lebih cocok Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja Tak seperti kamu Yang bisa tanpaku Bagaimana Senangnya Senangnya Oke Kita lanjutkan lagi Jadi Bertapa pentingnya Kita melakukan tindakan kasih itu Saudaraku Tolong lagi Ayat yang selanjutnya Karena tadi saya Dimintain ayat-ayatnya Jadi saya coba kasih ayat-ayat Yang akan saya sharingkan kepada saudaraku Nah Begini Melepaskan tindakan kasih itu Sesuatu yang harus Menjadi budaya Dalam hidup kekristenan Budaya itu akan muncul Dimulai dari Latihan dulu Saudaraku Kadang-kadang kita juga kan Pernah jengkel sama orang Ada orang yang pernah Melukai hati kita Ketika cinta telah Mekar-mekarnya Lalu kita dicampakkan Begitu saja Ketika semua hal Kita sudah Berikan kepada dia Dan dia meninggalkan Begitu pula Tanpa sisa Oke Saya pernah ngalami Situasi seperti ini Saudaraku Waktu saya kuliah dulu Saya dicampakkan Oleh gadis Yang saya cintai Saya kelengger Saudaraku Karena saya tipe pria Kalau mencintai seseorang Aku serahkan hatiku Sepenuhnya Ketika dia pergi Menikalkan saya I lost my heart Butuh waktu Berbulan-bulan Sampai bertahun-tahun Saya untuk memulihkan Dan saya cuma bisa menyanyi waktu itu Waktu itu belum bertobat Nyanyinya lembar ini Saya ingat sekali Oke Saya tidak mahu Angkat tanganmu Angkat tanganmu To my heart Oh my heart Tapi akhirnya berkata Kalau ada kepahitan dalam dirimu Bahkan dunia medis mengakui Itu bisa mendatangkan hormon Seperti kortisol Racun-racun Yang bisa menyebabkan sakit penyakit Bahkan medis telah mengakui Orang bisa terkena kanker Salah satunya Membiarkan sakit hati Kepahitan Dan tidak mengampuni Itu benar adanya Saudaraku Yesus berkata Dalam Matus Pasal yang kelima Kalau kamu datang Dalam satu pertemuan Seperti ibadah hari ini Kamu bawa persembahan Kepada Tuhan Lalu kamu teringat Dalam hatimu ada sesuatu Yang belum selesai Tidak beres dengan saudaramu Yesus berkata bukan begini Beribadalah dengan suka cita Menari melompatlah Tidak tuh Yesus bilang Tinggalkan persembahan disitu Balik pulang Pergi berdamai Bereskan hubunganmu Sebab bagi Tuhan Pemulihan hubungan Lebih Daripada Sekedap persembahan Saya harus katakan Pada saudaraku Belum tentu pujian penyembahan kita Diterima sama Tuhan loh Amos 5 ayat 21 Ini ayat tambahan Amos 5 ayat 21 Tuhan tuh pernah bilang begini Aku benci nyanyian-nyanyianmu Benci loh dia bilang Aku benci perayaan-perayaanmu Aku benci Korban-korban persembahanmu Kenapa? Karena kamu meninggalkan Keadilan dan kebenaran Saudaraku Makanya Ayo Sudah ada kasih karunia Diberikan Sudah ada kasih agape Dan beri kita Sekarang tinggal praktekkan Mulai belajar latih Melatih Melepaskan pengampunan Dilatih tiap hari Tuhan aku ampuni dia Tuhan Ampuni dia sudah bikin aku bangkrut Ampuni dia sudah mengkhianati saya Ampuni Itu progresif Terus-menerus lakukan Lalu kemudian Jadi kebiasaan Terbiasa mengampuni Kalau sudah terus lakukan itu Saudaraku akan jadi budaya Budaya ini Budaya adalah segala sesuatu yang kita lakukan Dengan tanpa berpikir lagi Itu budaya Kenapa? Sudah kebiasaan Sudah jadi gaya hidup Sudah jadi darah daging Itu budaya Gini Saya kasih contoh Guji game Semua yang lahir di Indonesia Nyanyi lagu yang sama ini ya Siap-siap semua Siap Bangun tidur Aku terus Angkat suaramu adik-adik Tidak lupa Mantap sekali Habis mandi Aku tidur Bagus Melanjutkan Mimpi yang Dua kalimat terakhir Menyesatkan Tapi saya tanya sama anda semuanya Adakah yang tadi pagi bangun tidur Kamu duduk di ranjang Sambil pegang kepala Mikir sambil gini Ngapain ya? Ngapain? Oh iya mandi Ada? Maaf Kalau ada di antara Saudara kondisi begitu Sorry to say Anda stress Ingat prosesnya Tadi Latihan Jadi kebiasaan Lalu jadi budaya Budaya adalah sesuatu Yang kita lakukan Tanpa mikir lagi Oke Waktu kita kecil Papa mama kita ngelatih kita Sikat gigi Mandi Betul? Betul Kecuali yang memang Suka masker terus Ada beberapa orang maskeran Terus kenapa? Memang gak sikat gigi Tapi bukannya disini Bukannya disini Itu di kutu utara Bagian berdalaman Yang dia dalam goa-goa Tepi curah 500 meter Perempatan jalan Gak buntu Oke Ketika Masih kecil Dilatih papa mama Cucu saya Waktu latihan pertama Sikat gigi Odolnya ditelen Oke Tapi orang tua Gak akan Berhenti melatih kan Dilatih lagi Lalu Jadi kebiasaan Mandi sikat gigi Betul? Begitu Terus melakukannya Tiap hari Semua kita sekarang Yang namanya Sikat gigi dan mandi Sudah budaya Setuju gak? Kalau kamu Mau melatih Melepaskan pengampunan Akan menjadi kebiasaan Dan akhirnya Jadi budaya Kamu akan terpelihara Kadang-kadang ada orang Menjekelkan Orang menyakitimu Memang sesaat Kita bisa gak enak Tapi Karena sudah jadi budaya Melepaskan pengampunan Sudah menjadi gaya hidup Bagi setiap kita Melepaskan kasih Sudah menjadi gaya hidup Orang-orang seperti ini apa? Hidupnya pasti penuh sukacita Hidupnya pasti sehat Umur panjang Kenapa saudaraku? Dia sudah membudaya Untuk dia melakukan Tindakan kasih Sebab itu Saudaraku dikasih Tuhan Ayo pulang nanti Lakukan pemberesan Lalu mungkin beberapa Temanmu Atau siapa saja Saudaraku Yang kamu ingat W.A. dia Bolehkah kita ketemu? Kalau yang bersangkutan Ngomong Tidak ada Pemulihan lagi Stop Pintu maaf Tertutup Oke it's okay Saudara yang penting Sudah melakukannya Niat hatimu Dilihat oleh Tuhan Kalau yang bersangkutan Menolak Urusan dia Oke Jadi bereskan Segala sesuatu Orang kalau tinggal dalam kasih Ada banyak berkatnya Salah satunya Sungguh Alangka Baiknya Sungguh Alangka Enggak sama saya Nyonyo Pertama Kalau orang tinggal dalam kasih Maka yang terjadi adalah Ini dia Keren banget Kita ini akan terima berkat Tuhan Eh jangan pikir berkat itu Soal uang Soal materi saja Berkat suka cita Berkat sama istri Hidup tanpa tuduhan Enak tidurnya Enggak kepikiran Ada beberapa orang Enggak bisa tidur Kenapa Kelihat wajahnya terus Aduh Pak Aduh Pak Biarlah Saya kok kena Saya kepingin dia Kalau tiba-tiba Pas-tiba jatuh Pas di rumahnya Gitu Pak ya Bahkan satu Yohanes 4 Ayat keberapa tuh Ayat ke 20 Kalau ada orang berkata Aku mengasihi Tuhan Tapi membenci saudaranya Alkitab bilang Pendusta Ya jika seorang berkata Aku mengasihi Allah Dan ia membenci saudaranya Maka ia adalah pendusta Siapapun kita Ngakunya mengasihi Tuhan Tapi ada kebencian Begitu ketemu Eh kebaktian ketemu Ada loh Tapi bukan disini Disini Tidak ada Tidak ada yang ngaku Disini Tidak ada Tidak ada bedanya Begitu masuk gereja Oh dia di gereja situ Jangan harap Aku datang di gereja itu Kamu belum sembuh Kamu bisa angkat tangan Memuji Tuhan Bisa nangis Air mata Air hidung Air murd Jumlah keluar Tapi kalau kamu ada kebencian Alkitab bilang Kamu pendusta Katakan bahwa Karena barang Siapa tidak mengasihi Saudaranya yang dilihatnya Tidak mungkin mengasihi Allah Yang tidak dilihatnya Orang Surabaya bilang gini Yang kelihatannya Enggak bisa Apalagi yang enggak kelihatan Oke Apa yang harus kita lakukan Lepaskan kasih Cara kerja kerajaan Allah Bukan outside in lagi Tapi inside out Nyatakan Yesus bagi dunia Lepaskan kasih Dan biarlah dunia tahu Bagaimana saudara tinggal di situ Sehingga dunia Bisa melihat Yesus Nyata hidup Dalam diri saudara Selamat malam Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya Amin